Halo teman-teman semuanya, selamat datang kembali di channel Youtube kami Jadi ceritanya kita sekarang mau nyobain berbagai jenis kopi dan teh yang udah botolan Yang kita dapetin dari Papaya Fresh Gallery Jadi kita bakal review nih supaya teman-teman next time kalo ke Papaya tau nih belinya yang mana yang paling cocok dan kira-kira rasanya seperti apa Ya nih Kak, pas banget nih, kan lagi banyak yang tering di rumah kan, jadi pengen nyetak-nyetak minuman-minuman yang enak Nah ini kita udah dapetin semuanya, ada teh, dan juga ada milk tea, bahkan juga ada kopi yang dari Papaya Fresh Gallery Dan juga ini pas nih, cuacanya lagi gak jelas kan, kadang panas, kadang dingin, ini minuman-minuman ini cocok banget buat menemenin kita di rumah Ya, nah aku udah gak sabar banget nih, kita langsung cobain aja ya Oke First, kita bakal cobain yang... Chao Ini green tea, jadi Chao ini tuh kayak private brand-nya Papaya, jadi mereka tuh ada beberapa produk yang emang dibuat sendiri Nah ini aku udah pernah coba beberapa kali dan aku suka banget, jadi kita coba lagi ya, Ceh Oke, ini unsweetened matcha, egg gel Ocha ya, ocha Ocha lah ya intinya Ocha, intinya Oke, papai Oke, udah tau lah ya rasanya, udah sering minum Ya kayak ke Shishite lah Iya Rasanya enak lah Jadi kalau butuh ocha, yang botolan maksud buat sendiri, ini rasanya enak Segar nih Segar Mantap nih yang ini Yes Oke, next kita bakal cobain ini namanya Kohime Milk Tea Jadi kalau temen-temen pernah tau Kirin Milk Tea gak? Atau Royal Milk Tea, kalau misalnya kita ke Jepang, minuman milk tea Pasti tau lah mereka ya Tau lah ya, di vending machine semua pasti ada Iya Nah ini private brand-nya Papaya yang baru namanya Kohime Milk Tea, ini sepertinya bakal jadi game changernya milty-milty di pasaran ya Iya kan? Kita udah coba juga kemarin ya Dan ini kita suka banget dan kita bener-bener rekomen banget ke temen-temen semuanya Karena kalau suka milk tea yang kirin ya, yang biasa kita suka beli Itu kan harganya jauh lebih mahal, ini jauh lebih murah Iya Sepertiga harganya ya Kita coba dulu lah, coba dulu Nah pastinya ini enaknya minumnya harus dingin ya Jadi kita udah taruh di kulkas, makanya ini masih dingin Terus teksturnya juga cair Tuh tekstur tuh tekstur Lembut Ya iyalah enak minum juga milk tea Oh terus jangan lupa ya, ini harus dikocok dulu Karena tehnya suka kayak Gumpal Menggumpal di bawah Jadi tuh harus kayak dikocok-kocok-kocok Jadi kita udah kocok Let's try Ini sih Asli asli Ini sebelas dua belasnya kirin milk tea Rasa tehnya tuh wangi banget Terus manisnya juga pas, menurut aku gak terlalu manis Kadang kan kalau milk tea yang kita suka beli tuh kayak manisnya tuh sampe banget Kalo tehnya sampe tenggorokana gak enak ya Kalo ini tuh enggak gitu Ini minum sebotol pun Bisa sendiri Iya bener-bener Bener-bener mirip banget kayak kirin yang di Jepang ya Langsung kangen Langsung kangen di Jepang Kangen ngeteh di Jepang Oke next Kita bakal review beberapa jenis ice latte Intinya semuanya tuh ice latte Tapi dari berbagai merek dan jenis dan varian ya Kita coba ini dulu deh yang paling kecil Ini namanya Ini merek Dido Daido Dido Manakah? Berarti gimana? Demitase Demitase Dimatais Ini manis deh I don't know Baik kita coba Kita coba pakai es batu Kita coba pakai es batu Let's see Is this sweet? Let's try Nih warnanya kayak es kopi susu gula aren gitu ya Waduh Kopinya Strong nih kayaknya Iya Coba ya Oh manis Manis Enak Tapi strong Karakter kopinya karakter kopi bapak-bapak banget gak sih? Emang Jepang banget ya rasanya kopinya tuh yang bong Berasa manisnya Manisnya juga gak terlalu manis Kayak mirip sama es kopi susu yang pernah aku beli somewhere Ini enak sih Rasanya juga Ya sesuai lah ya premium Tapi kayaknya lumayan kecil Mungkin kalau di rumah aku minum ini harus dua kali ya Waduh Gak maksudnya satu shot lagi yang black gitu Karena kecil Yaudah coba selanjutnya Ini dari Dido juga Ini blend tulisannya depannya Ini yang ini Nah tulisannya Bedanya apa? Oh gak tau nih ini Dido blend coffee original Tapi ini sama-sama kopi susu Oke Yang tadi premium ini originalnya Oke Oh Oh ini kayak black Hah? Ini gak te Tapi terus aja kopi susu Nih Nih Warnanya lebih light Iya tapi bukan black sih nih Ini mungkin ada creamernya Mungkin, let's try Iya Kayak kacang rasanya Kayak kedelek Ini kayak niat bikin ice americano Tapi ketumpahan Gula Iya creamer sama gula Kayak gak sengaja gitu Kayak wajah dilatih Tapi gak sengaja dikasih gula Tapi Boleh lah Boleh lah Tapi tetap enakan yang ini sih Iya Ini lebih enak Oke Next kita coba yang ini nih Ini M Coffee Gile Kalau dari bungkusnya ini kayak minuman energy drink Tapi ini coffee Yes Iya gak sih kayak energy drink gak? Gak pernah beli energy drink Iya kan Kayak red bull Gitu kan Tapi Tapi ini mereka Dido juga Dido juga Oke let's try Nah ini warnanya sama kayak yang pertama Kayak Kohime Kayak Kohime Kayak milty Kayak milty warnanya Nih Iya sih kayak milty sih Nah ini buat temen-temen yang pengennya yang lebih gede Ini cocok nih belah gini Karena ini lebih gede Hmm 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 I like this one Bener kayak milty tapi Coffee Sebuah ini enak banget Rasanya tuh creamy Tapi light gitu loh Hmm Karena susunya cair gitu Biasanya kalo kita beli ais latte di cafe kan lebih kental ya Ini tuh lebih light Tapi berasa susunya dan berasa creamynya Dan manisnya juga menurut aku pas Jadi buat temen-temen yang gak buat kopi terlalu strong Menurut aku suggest banget sih yang ini sih Mantap Oke kita next ke kopi susu yang Ini Ini unik banget Karena Kenapa Ini Yang ini namanya Itoen Kamu tau merk Itoen gak? Iya Itun Nah ini kopi susu juga kak Iya Nah kalo yang ini Dari merk Marusan Kopi susu juga Tapi Pake susu kedelai Minuman kedelai rasa kopi Mewah sekali ya Coba Tapi lucu gitu packagingnya Ini di kotak terus sedotannya kayak gini Ini sedotannya lucu banget Zaaat Oke Pake you first Aku dulu Oke Coba 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 Pada dasarnya aku gak suka Susu pake soy milk ya Menurut aku itu aneh Tapi gak soy Kopi pake soy milk Hehehe 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 Wait, I have to digest this Oh ya Like process it first Hehehe Kayak kopiko rasanya Jauh dari kopiko Kopiko pake soy milk Hehehe Kopiko soy milk Lama-lama jadi enak Lagi? Selama aku Sekali lagi Karena aku pribadi Memang gak pernah pesen kopi pake soy milk Kan banyak ya di coffee shop Sekarang rawannya gantinya susu pake soy milk Aku pribadi memang gak suka Karena menurut aku tuh soy milk kurang cocok gitu pake kopi ya Personally Personally Jadi aku juga kurang cocok sama ini Tapi mungkin buat temen-temen yang emang suka banget sama soy milk dengan kopi together Bisa coba ini Karena ini juga menurut aku praktis ya Udah ada di karton gitu Jadi bisa tinggal disimpan anytime Tinggal diminum Aku bisa habisin loh Ah oke Oke Selanjutnya kita bakal minum Yang terakhir namanya Tito Ini kopi susu juga Dapet sedotan juga Nih Coba kasih liat sedotannya ya Kak Awalnya pendek Terus Keren ya Terus bisa ditekuk Iya Keren Keren Wow Hmm Cuk cuk Ini lebih manis lagi menurut aku lebih creamy Jadi kopi susu unyu-unyu Kalau yang beneran butuh boost of coffee kurang cocok sama ini Tapi buat temen-temen yang gak kuat kopi kuat 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 Gak bisa minum kopi yang terlalu strong cocok minum ini sih Karena manis Creamy Mirip ya sama Didobla Ini bener ini Menurut aku kayak cocok nih buat temen-temen yang gak terlalu kuat minum kopinya Oke kita harus cobain semuanya Teh dan juga kopi Stacking banyaknya kopi ini Kak Ada berbagai macam rasa Kita sekarang mau ngurutin dulu nih Dari yang kopinya paling strong Sampai yang rasanya paling milky dan creamy Yes Supaya temen-temen tau nih belinya yang mana Karena tiap orang preferensinya Dan suka tipe kopinya kan pasti beda-beda ya Semuanya sih enak Tapi kan enak buat tiap orang kan beda-beda Iya Jadi kita rate biar temen-temen tau belinya yang mana Oke ini yang paling strong Yang pertama Terus yang kedua ini Demitase Peringkat ketiga Ini M Coffee Yang rasanya lebih sedikit pilky Udah mulai manis-manis nih Dan selanjutnya Ini Peringkat keempat Jatuh pada Itoe Dan yang terakhir pastinya my love Soy milk coffee Yang kayaknya gak ada kopinya banget-bangetan amat Tapi udah bisa buat temen-temen yang mau mulai minum kopi Jadi ini urutannya ya Satu, dua, tiga, empat, lima Ichi ni san yong Bo Dari yang paling strong berasa kopinya Sampai yang paling less berasa kopinya Jadi kalo temen-temen yang gak suka ngopi Atau baru mulai ngopi Bisa mulai dari sini Yang udah suka banget kopi Dan emang udah lebih kuat ngopinya Mulai gak sih? Buat yang suka kirin milk tea Tapi ngerasa itu terlalu mahal Seperti aku, aku agak gak rela beli satu botol Tiga puluhan ribu ke atas Jadi ini di bawah sepuluh ribut Jadi dapet rasa yang super duper mirip Gak kalah sama sekali Dan ini tuh cocok banget di stok di rumah Dan untuk temen-temen semua Kalo pengen cobain semua minuman-minuman kopi dan teh tadi yang udah kita coba Bisa langsung ke Papaya Fresh Gallery Yang alamatnya sesuai di bawah ya Di deskripsi di bawah Dan juga kalo mau pesen via online bisa via WhatsApp Dan pesen via Grab dan Gojek nantinya Dan temen-temen jangan sampai kelewatan di video berikutnya Kita juga akan review beberapa jenis minuman lainnya Yang kita juga dapetin dari Papaya Fresh Gallery Itu udah lengkap banget ya temen-temen Bakal tau ada minuman-minuman unik Jepang apalagi yang mesti dapetin di Papaya Soalnya video kita hari ini Thank you so much for watching Don't forget to like, comment, and subscribe Bye everyone! Bye bye! Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax